Assalamualaikum Wr. Wb Kami akan membuat video tugas akhir termodinamika dan akan menjawab soal 9.7 Baiklah sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, mari kita bahas terlebih dahulu tentang siklus karnot Karena siklus karnot ini sendiri akan berkebalikan dengan siklus refrigerator Siklus karnot itu adalah ketika suhu yang panas, K1, kita masukkan ke dalam sistem dan mengeluarkan usaha Sehingga akan menghasilkan suhu yang dingin Kemudian, bila siklus refrigerator, maka suhu yang dingin akan dialirkan kepada suhu yang tinggi Dan tentunya tidak mungkin suhu yang rendah akan dialirkan ke suhu yang tinggi begitu saja Sehingga kita butuhkan usaha dimasukkan ke dalam sebuah sistem Dimasukkan ke dalam sebuah sistem Kemudian, siklus karnot itu sendiri memiliki nilai efisiensi W per K1 Dimana W itu sendiri sama dengan K1, yaitu yang panas, dikurangi K2, yaitu K yang dingin Nah, karena K1 min K2 per K1, akhirnya K1-nya kita pecah Menjadi K1 per K1 min K2 per K1, sama dengan 1 dikurangi K2 per K1 Ya, 1 dikurangi K2 per K1 Kemudian, nilai efisiensi siklus refrigerator mirip-mirip dengan siklus karnot Hanya saja perbedaannya adalah ketika K2 per W Dimana siklus karnot adalah W dikurangi K1, disini adalah K2 dikurangi W W seperti yang sudah kita tahu tadi adalah K1 min K2 Karena bentuknya adalah K2 per K1 min K2 Akhirnya kita pecah juga menjadi K2 per K1 dikurangi K2 per K2 Sehingga didapatkan hasil K2 per K1 dikurangi 1 Oke guys, kali ini kita akan membahas terkait soal 9.7 Nah, seperti apa soalnya? Marilah kita simak berikut ini Nah, seperti apa soal 9.7? Nah, seperti ini adalah skemanya Jadi, pada soal 9.7 diperlihatkan bahwasannya Siklus suatu mesin pada siklus karnot dan siklus refrigerator itu saling dihubungkan Nah, jadi usaha yang dikeluarkan oleh siklus karnot itu merupakan usaha masuk dari siklus refrigerator Lalu, seperti apa skemanya? Jadi, disini diperlihatkan bahwasannya Suhu tinggi pada siklus karnot sebesar 523,15 Kelvin Nah, kemudian suhu rendahnya sebesar 298,15 Kelvin Dan pada siklus refrigerator Suhu tingginya sebesar 298,15 Kelvin Dan kemudian suhu rendahnya sebesar 273,15 Kelvin Nah, kemudian pada soal ini akan dipertanyakan bagaimana Kalor yang dilepas pada suhu tinggi Sekian Jadi, sesuai yang tertera disoal Ini adalah keterangan-keterangan dari suhunya Nah, untuk mencari kiha atau kalor suhu tinggi Kita harus memerlukan dua hal ini Yang pertama adalah efisiensi dari karnot Yang kedua, koeficien performa dari siklus karnot Nah, jadi untuk kumpus dari efisiensinya Seperti yang telah dijelaskan oleh mizan tadi Satu min suhu rendah dibagi suhu tinggi Nah, jadi satu min 298,15 Kelvin Dibagi dengan 523,15 Kelvin Dan menghasilkan efisiensi sebesar 0,43 Nah, kemudian koeficien performa Terlalu diketahui Koeficien performa dalam siklus karnot Ini sama dengan koeficien performa dalam siklus karnot Mengapa demikian? Dikarenakan siklus karnot dan siklus karnot Ini berada di dalam suatu sistem yang sama Nah, kemudian rumusnya adalah Suhu rendah dari siklus karnot Dibagi suhu tinggi Dikurangi suhu rendah Ini adalah hasilnya Pada skema yang telah dijelaskan saya tadi Kita mengetahui bahwasannya Usaha Usaha yang dikeluarkan oleh siklus karnot Itu merupakan usaha masukan Yang digunakan oleh siklus karnot Sehingga mutlak dari siklus karnot Ini sama dengan usaha dari siklus karnot Nah, di dalam soal Telah dijelaskan bahwasannya Kalau yang ada dalam siklus karnot Itu sebesar 35 kJ per second Atau 35 kW Nah, jadi Efisiensi dari sistem Efisiensi dari sistem Itu merupakan Kerja dari siklus karnot Dibagi suhu tinggi dari siklus karnot Nah, dimana kita disini diminta Untuk mencari Kiha Atau kalor panas dari suhu karnot Nah, untuk mencari tersebut Kita menggunakan konsep mula-mula Dimana konsep mula-mula Telah kita tetapkan bahwasannya Kerja dari siklus karnot Ini sama dengan kerja dari siklus refrigator Sehingga W refrigator ini sama dengan W karnot Nah, sehingga kita perlu Mensubstitusikan nilai ini Kedalam persamaan ini Sehingga didapatkan Efisiensi merupakan Ki refrigator dibagi Koefisien performa Dikali Kalor suhu tinggi Nah, untuk mencari kalor suhu tingginya Tinggal kita pindahkan Kita kali silang Didapat Kiha Sama dengan Ki refrigator Dibagi Efisiensi Dikali Koefisien performa Nah Efisiensi dari suatu sistem ini Di dalam soal telah Ditetapkan bahwasannya Efisiensi dari sistem itu Sama dengan 0,6 Efisiensi dari siklus karnot Sedangkan Koefisien performa dari siklus Dalam sistem ini Sama dengan 0,6 Dikali Koefisien performa dari siklus karnot Nah, telah kita dapatkan Sebelumnya Efisiensi Efisiensi dari siklus karnot Sebesar 0,43 Dan koefisien performanya Sebesar 10,96 Langsung kita Substitusikan saja Kiha Itu sama dengan Ki refrigator Ini sebesar 35 kJ per second Dibagi 0,6 0,6 Dikali Efisiensi karnot Yakni 0,43 Dikali 0,6 Dikali 10,96 Tadi Nah Sehingga didapatkan Kalor suhu tingginya Sebesar 20,689 KJ per second Atau 20,689 Kilowatt Jadi sekian Dan terima kasih Sampai jumpa